Di dalam hal ini, jangan malu seperti yang kau menghubungkan, jangan bahkan ketika kau tahu bahwa sekolah orang yang harus diubahkan di komunikasi yang dapat diubah. Kau sudah beritahu bahwa kau menghubungkan kata-kata. Kau tahu bahwa saat ini kualitas hubungan pengenalanmu dengan Tuhan Yesus sudah sangat jauh tertinggal. Kau tidak punya lagi kedisiplinan seperti dulu pertama kali yang kau menghasilinya. Kau sulit berdoa, sekalipun berdoa yang sebentar dan kau sudah sebenarnya tidak bisa fokus. Baca firman apalagi bentar bata dan kau sudah matuh. Dan mulai sifat lagi dengan berbagai cara yang telah lakukan di komunikasi. Kau tahu bahwa waktu itu bertobat sebab orang yang gagal, telah kemampuan mengumpulkan harta rohani yang punya ini. Akan tertolak dengan sangat kerap di akhir zaman. Sebuah peringatan yang Tuhan ingatkan karena Tuhan menghasilkan. Kau sudah terlambat, kota hidupku dapat berhenti kapanmu juga. Dan kau kira, kau masih dapat hidup lama. Kau tidak akan pernah tahu kapan kota hidupku selesai. Dan ketika itu habis, apakah kau kira kau dapat membeli kota hidupku di warung sebelah, di toko sebelah. Kau kira ada dokter yang sanggup memperpanjang satu menit saja akan kota hidupku yang berhenti. Kalau tidak sekarang kau mau mengakuinya, mengatakan bahwa Yesus, aku membutuhkanmu. Aku komitmen Tuhan untuk mulai menghasilkanmu. Tuhan di harta rohani yang setelah itu bukan, bantu aku dan aku kutus. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Kapan lagi? Kapan menunda dan menunggu? Supaya tidak lakukan hibis, selalu menaburkan kebohongan, dan menaburkan penundaan-penundaan. Dan juga rasa malunya mencari, mungkin kau sedang, adapi dan bergetahmu. Padahal orang yang mengasihi Tuhan itu oleh orang yang sederhana. Yang ketika disuruh mengakui, dia akui. Ketika dia disuruh meletak tangan, dia angkat tangan. Tuhan tidak pernah memakamkanmu, dia hanya mengasihi dan memulihkan keadaanmu. Maka keadaan kau akan berubah, seperti lembu lepas dari kandangnya. Kau harus bersingkak-singkrak karena Yesus melepaskanmu. Mari saya beranikan, Bapak, Ibu, Saudara, kalau anda orang yang angkat tanganmu. Angkat tanganmu untuk mengakui Tuhan. Selama ini akulah orang yang mau maksudkan. Akulah yang selama ini selalu gagal, mengumpulkan harta yang sesungguhnya. Aku sibuk habis waktumu dalam pekerjaan dan usaha. Aku habis waktu hanya memikiri perkara dunia. Kesenangan dunia, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Aku selama inilah orang yang kau maksudkan, Tuhan. Tidak pernah aku dapat mengasihi lebih dan lebih lagi. Kalau anda orangnya dan anda perlu dibaharui, segera angkat tanganmu, Bapak, Ibu, Saudara. Tanggalkan beban yang merintangimu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di rabatak aralaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparalaparala. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Mas Perang dan Permata. Mas Perang dan Permata. Tidak ada hatinya. Lebih dekat bersekutu. Bersekutu denganmu. Carikan ku hamba. Setia kepadamu. Mari kita berdoa buat keluarga. Tidak ada sepak sektat tempatmu. Saya persidakan setiap teman-teman. Yang berkudus sudah taruh dalam hati. Berdoa. Saya persilakan kamu lagi berdoa. Amin. Baru-baru-baru-baru-baru. Jangan menahan apa yang Tuhan sudah sampai. Dan menahan apa yang Tuhan sudah beritahu untuk kau sampaikan. Membangun kehidupan. Jemaah Tuhan di tempatmu. Jangan menahan apa yang Tuhan sudah terhadap di tempatmu. Kami mengaku Mereka mengosatukan iman percaya kami kepada Datanglah ya Rauh Kurabangil bekerja Untuk menghadik Setiap kekuatan musuh-musuh Mereka berdoa Untuk membuat panjang Mereka mengikat Setiap butuh keturunan satu Keturunan empat Yang ada di dalam Keluar dari Yang dilahirkan Mereka mengendali nenek-nenek Nenek-kakeknya Tuhan Untuk keturunan satu Keturunan empat Yang pernah dialami oleh Mereka Oh yang tahu Tuhan sejak semua Sebab Oleh sebab itu Keturunan otoritas Kuasa darah Tuhan Yesus Kami mulai mengikat Dalam nama Tuhan Yesus Dalam kutu keturunan satu Keturunan empat Sudah pergi dan tinggalkan Dalam nama Tuhan Yesus Luar dan jangan Pernah kembali lagi Percaya Kau bekerja Tadi Dalam hadirat Rohmu bekerja Dalam nama Tuhan Yesus Kami juga melepaskan Roh pertobatan Roh keselamatan turun Atas kehidupan Pak Cek Tani Dalam nama Tuhan Yesus Iblis segera tinggalkan Dan pergi Dari kehidupan Pak Cek Tani Kau gak punya hak lagi Untuk menyusup dan merasuki Area jiwa Hati dan pikirannya Saat itu Kuasai oleh roh kudus Darahmu yang kudus Menyucikan Menguduskan tubuh jiwa Pak Cek Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Darahmu mengalir Menyucikan Membahas Menguduskan tubuh jiwa rohnya Dan dalam nama Tuhan Yesus Iblis segera pergi Tinggalkan Dari hidupnya Dalam nama Tuhan Yesus Dari rapat Takara lapar Lapa Kami percaya Keselamatan turun Atas kehidupan Pak Cek Dan dalam nama Tuhan Yesus Roh firman berkata Satu orang Pertan Diselamatkan Mata seluruh Tuhan Yesus Diselamatkan Dalam nama Tuhan Yesus Kami rindu Kami berseru Surga Buka Tingkat-tingkat langit Kami rindu Keselamatan Kau turunkan Atas kehidupan Pak Cek Keselamatan Kau turunkan Buat keluarga ini Tuhan Kami rindu Kami berjumpa kembali Suatu hari Surga kelar Kami berjumpa Dengan keluarga Bukiona ini Tuhan Sebab keselamatan Tidak ada lain Di bawah kolong langit ini Tidak ada keselamatan lain Selain daripada Ya Tuhan Yesus Oleh sebab itu Kami mohon Tuhan Kami mohon Keselamatan turun Buat keluarga Di tempat ini Khususnya Buat-buat Sebagai Tuhan Sebab bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kami percaya Kalau kami berdoa Kalau Bapakmu berdoa Bapak Kau menjawab Demikian juga kami Saat dipercaya Doa orang benar Jika yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Kami mohon Kami gak minta yang lain Kami hanya minta Selamatan turun Selamatan jiwa Turun atas kehidupan Pancang Di dalam nama Tuhan Yesus Berikan Tame sejahtera Suka cita Yang melampaui Segala akal pikiran Sebab ketika Tame sejahteramu turun Dan menaui Pak Cek Saat ini Seperti aliran listrik Dari sudah turun Dan mengalir Di bagian kepalanya Pak Cek Saat ini Kami gak melihat Kami kami percaya Ketika aliran listrik Sudah turun Dan mengalir Pak Cek Di saat itulah Tame sejahteramu Mulai tinggal Di dalam hati Menyembuhkan Tiap saratan Tiap sakit penyakit Apapun yang terkatakan Tidak mungkin Bagi Tuhan Mungkin Yang menurut Tidak mungkin Semu Bagi Tuhan Tidaknya mustahil Sebab mengkau Lah Jeho Pak Rafa Yang mengkau Lah Tuhan Penyebut Kau sanggup Melakukan Perkara-perkara Yang besar Tuhan Jadikan Melalui Peristiwa Kehidupan Yang dialami Pak Cek Ini Sebuah Kesaksian Yang hidup Kau sendiri Yang mengulurkan Tangan Tangan Yang belubah Pak Cek Yang kau tumpangkan Atas kepalanya Pak Cek Tangan Itulah Yang juga Menyembuhkan Mengembalikan Sesuai Sesuai Bagi Kepala Ya Bagi Bagi Kepala Apapun Yang dokter Berkatakan Amin Tolong Yang 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 Menjadikan Kesembuhan Menjadi Bahagia Dalam Kehidupan Pak Cek Kau Keputus 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 Istri Yang Setia Yang Membaga Kekuatan Yang Keputus 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 Yesus Keputus 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 Amin Amen